Aparat merajia sejumlah warung remang-remang di Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang buka di tengah pandemi COVID-19 Rabu malam lalu. Selain menyita puluhan botol minuman keras ilegal, petugas juga mengamankan lima orang pemilik warung dan sejumlah tamu yang tengah mengkonsumsi miras. Tim Rahimas Backbonded Samapapolda, Kalimantan Tengah yang melaksanakan patroli rutin cipta kondisi mendatangi sejumlah warung remang-remang yang buka malam hari di kawasan jalan lingkar luar Palangkaraya. Petugas langsung memeriksa satu persatu pengunjung warung remang-remang yang kedapatan tengah mengkonsumsi minuman keras. Lima orang pemilik warung juga diamankan petugas karena tidak dapat menunjukkan surat izin penjualan miras dan menyita empat dus berisi puluhan botol miras baik yang sudah dikonsumsi maupun yang masih utuh. Selain menyita miras ilegal yang dijual bebas dari sejumlah warung remang-remang, petugas juga mengamankan tujuh orang di antaranya lima pemilik warung dan beberapa orang tamu. Saat kami melakukan pengecekan dan pemeriksaan di beberapa warung di sekitar lingkar luar, ditemukan ada beberapa warung yang menjual minuman keras tanpa izin. Didapati ada empat dus minuman keras dari empat warung, sehingga oleh karena itu pemilik atau penjual dari minuman keras tersebut karena tanpa izin menjualnya, kami amankan ke maku sabar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk jumlah yang diamankan tadi, ada tujuh orang, ada lima orang pemilik, sama tiga orang tadi yang ditemukan juga ada di lokasi sedang mengkonsumsi minuman keras. Seluruh barang bukti miras ilegal serta tujuh orang yang diamankan kemudian dibawa petugas ke kantor Ditsa Maptapolda, Kalimantan Tengah, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, AD Sata, AENews melaporkan.